Jelang kedatangan calon striker asing Arema FC, yaitu Gustavo Almeida yang sepakat bergabung ke Singoedan, Aremania justru menggoda ekspersip Bandung ini. Di lansir tribunwow.com dari unggahan Instagram sang pemain at Gustavo garis bawah 70 pada Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023, terlihat Aremania sudah membanjiri kolom komentar Gustavo Almeida dengan antusiasme dan sudah tak sabar melihat striker 26 tahun tersebut berseragam Arema FC. Namun, di unggahan Instagram Gustavo Almeida tersebut, terdapat ekspersip Bandung, yaitu Omid Nazari yang ikut mengomentari unggahan sang pemain yang sedang berlibur di Florida, Amerika Serikat tersebut. Diketahui, Omid Nazari dan Gustavo Almeida memang pernah menjadi rekan satu tim, tepatnya di negeri 9 FC pada musim 2021-2022 lalu. Sontak saja, Aremania langsung menggoda Omid Nazari untuk bergabung ke Arema FC di gelaran Liga 1 2023. Terlebih, Arema FC masih kekurangan satu pemain slot ASEAN untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang seusai Aung Kaungman dikabarkan batal berseragam Singo Edan. Namun, kemungkinan besar Omid Nazari untuk bergabung ke Arema FC terbilang cukup kecil. Melirik dari Transfermak, Omid Nazari masih berseragam Terengganu FC di Liga Malaysia 2023 ini. Apabila ingin mendatangkan Omid Nazari, maka Arema FC harus menebus pemain Filipina tersebut yang kini berbanderol 3,48 miliar tersebut. Menarik untuk dinantikan apakah Omid Nazari bakal mengikuti jejak Gustavo Almeida, atau bakal ada nama lain yang disiapkan Arema FC untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!